Kota Batam, Kepulauan Riau, merupakan kawasan tujuan investasi maupun wisata. Maka badan pengusahaan BP Batam, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, terus melakukan penataan dan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang tujuan tersebut. BP Batam bekerjasama dengan Korea Selatan saat ini tengah melaksanakan proyek sistem pengelolaan air limbah di Batam. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah BP Batam, Ius Terusmana mengatakan, sesuai perencanaan di tahun 2011, BP Batam akan membangun tujuh instalasi pengelolaan air limbah dan instalasi pengelolaan lumpur tinja yang terintegrasi di lokasi Batam Center, Bengkong, Tanjung Uma, Sekupang, Tembesi, Telaga Punggur, dan Kabil. Pembangunan IPAL berkapasitas 230 liter per detik atau 20.000 meter kubik per hari untuk tahap pertama sedang dilaksanakan di kawasan Bengkong, Sadai. Pembangunan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah dengan kapasitas 230 liter per detik atau 20.000 meter kubik per hari. Kemudian kita juga akan membangun 5 stasiun pompa. Setelah itu kita akan memasang pipa, baik primer sekunder, itu di jalan utama, jalan lingkungan. Total 114,3 km. Terus sambungan rumah 11.000. Kemudian kita juga akan menghasilkan kompos yang siap pakai 18 meter kubik per hari. Dan selanjutnya ya komisioning lah. Jadi rencananya akan selesai akhir 2019. Untuk di setiap satu lokasi IPAL, akan dibangun 5 unit stasiun pompa. Untuk tahap pertama dilaksanakan di lokasi IPAL Batam Center, yaitu di kantor IPAL Batam Center, sekitar perumahan Anggrek Mas, kawasan Simpang Flyover, sekitar kawasan Industri Tunas, dan sekitar perumahan Mediterania. Sebelumnya, BP Batam telah membangun IPAL di Batam Center sejak tahun 1995 dengan kapasitas hanya 33 liter per detik. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.